Intro Salam sahabat Galilea Dimanapun saudara berada Dan kita bersyukur di kesempatan ini Ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita sekalian Untuk merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan Yang kiranya kebenaran ini akan terus menyelengkapi iman percaya kita Akan membuat kita senantiasa kuat Menghadapi relit kekehidupan Yang luar biasa kita boleh saksikan di hari-hari ini Dalam kesempatan ini kita akan belajar salah satu toko penting dalam penyanyi lama Toko yang sangat familiar dalam kehidupan kita sebagai umat Kristiani Yaitu tentang seorang Yusuf Hari ini ada satu rahasia kebenaran Tuhan Bagaimana kunci kesuksesan keberhasilan Yang dihadapi oleh seorang Yusuf Walaupun dia harus mengalami latar belakang kehidupan yang menurut pengalaman hidupnya Begitu pait karena Sejak daripada keluarganya saudara-saudaranya tidak menyukai dia Saudara-saudaranya iri, cemburu bahkan Menjual dia kepada pedagal Midian Yang akhirnya dia harus masuk penjara Sampai akhirnya divitna oleh istri Putifar Dan dia harus masuk ke dalam penjara Tapi kita lihat ending daripada kehidupan seorang Yusuf Akhirnya dia menjadi orang yang diberkati Tuhan Salah satu rahasia atau kunci bagaimana Yusuf Mengalami kesuksesan yang luar biasa di dalam perjalanan kehidupannya Oleh karena satu kunci yang akan menjadi renungan kita hari ini Kita akan melihat satu kebenaran Tuhan di dalam Kejadian pasal 39 ayat yang kedua Firman Tuhan berkata bagi kita sekalian Tetapi Tuhan menyertai Yusuf Sehingga ia menjadi yang selalu Seorang yang selalu berhasil Dalam pekerjaannya Maka tinggallah ia di rumah Tuhannya Orang Mesir itu Yusuf mengalami banyak tantangan dan pergumulan hidup Kalau kita melihat tadi dalam bagian awal saya sudah menyampaikan Bagaimana pengalaman pahit kehidupan seorang Yusuf dalam kehidupannya Saudara-saudaranya iri, cemburu Bahkan memperlakukan Yusuf Dengan perlakuan yang sangat-sangat Membuat Yusuf itu seperti bukan saudara mereka sendiri Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Kebenaran atau renungan firman Tuhan hari ini kita akan melihat Bahwa orang yang hidupnya disertai oleh Tuhan Tidak berarti bahwa mereka akan steril dari persoalan hidup Mereka akan tetap menghadapi berbagai persoalan pergumulan hidup Dalam kehidupan orang yang hidupnya disertai oleh Tuhan sekalipun Dan ini kita lihat dari kehidupan seorang Yusuf Kalau kita melihat dari awal perjalanan seorang Yusuf Hidupnya ada dalam penyertaan dan peningguan Tuhan Tetapi dia menghadapi berbagai-bagai persoalan dan pergumulan hidup Yang membuat dia benar-benar justru dari persoalan dan apapun yang dihadapinya itu Dia melihat kuasa Tuhan yang luar biasa Yang kedua yang menarik dari keteladanan seorang Yusuf bagaimana dia hidupnya disertai Dan pada akhirnya hidupnya diberkati oleh Tuhan Yang kedua adalah dia memiliki prinsip hidup yang kuat Untuk tetap menjaga kekudusan hidupnya di depan Tuhan Kalau kita baca di dalam kejadian pasal 39 ayat yang ke-9 dikatakan disana Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku Selain daripada engkau Sebab engkau istrinya Perhatikan bagian yang terakhir Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini Dan berbuat dosa terhadap Allah Yang kedua ada satu prinsip yang luar biasa Yang dipertahankan oleh seorang Yusuf Ada godaan, ada tawaran, ada peluang Untuk dia jatuh dalam dosa Bahkan setiap hari kalau kita baca di dalam ayat yang ke-10 Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu Untuk tidur di sisinya dan bersetubu dengan dia Ini satu keteladanan yang luar biasa Kita dapatkan dari ketokohan seorang Yusuf Itulah yang menjadi kunci bagaimana dia disertai oleh Tuhan Itulah yang menjadi kunci bagaimana seorang Yusuf Akhirnya menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan Karena apa? Yang pertama Dia menjaga komitmen hidupnya dengan Tuhan Untuk dia tidak mencemarkan hidupnya Dari segala hal dikatakan di dalam ayat 9 Dia tidak akan melakukan kejahatan yang besar ini Dan sesuatu yang tidak mungkin Untuk dia apa? Berbuat dosa terhadap Allah Bapak ibu saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Ini merupakan hal yang sangat luar biasa Bagaimana orang yang disertai Tuhan Tidak akan pernah merasa kecewa dengan apapun Pengalaman dan kenyataan hidup yang harus dialami dan dihadapinya Walaupun dia harus menghadapi berbagai situasi keadaan Ya mungkin situasi yang tidak nyaman Tapi kita lihat Orang yang tetap disertai hidupnya oleh Tuhan Dia tetap akan optimis Dia tetap yakin bahwa dia tidak pernah sendiri menghadapi dan menjalani kehidupannya Karena ada Allah Immanuel yang selalu bersama Yang selalu akan menampingi Yang akan selalu membela kehidupan daripada seorang Yusuf Apapun kenyataan hidup yang dihadapinya Dia meyakini bahwa Tuhan selalu bersama dengan dia Tuhan selalu ada di pihak daripada seorang Yusuf Kalau kita lihat bagaimana dia jadi budak masuk penjara Jadi pembantu di rumah Putifar Keyakinan Yusuf hanya satu Tuhan menyertainya Ada Tuhan yang selalu menampinginya Ada Tuhan yang selalu bersamanya Dan ada Tuhan yang pasti menolong Dalam situasi apapun yang dihadapi oleh seorang Yusuf Dia terlalu yakin bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna adanya Ini Bapak Ibu yang akan menjadi keyakinan kita semua Menghadapi dinamika kehidupan dunia Yang semakin tidak pasti yang semakin tidak menentu ini Keyakinan kita bahwa Tuhan ada bersama dengan kita Dia adalah Allah Emmanuel yang tidak akan pernah meninggalkan kita Orang-orang yang hidup kita berkenaan dihadapan Tuhan Yang konsisten untuk kita boleh mempertahankan Kekudusan, kesucian hidup kita dihadapan Tuhan Seperti seorang Yusuf Bagaimana mungkin dia berkata Aku melakukan kejahatan yang besar ini Dan bagaimana mungkin aku melakukan dosa dihadapan Allah Itulah sebabnya kalau kita boleh melihat Di dalam ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21 Kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian hari ini luar biasa Bagaimana pada akhirnya atau ending kehidupan daripada seorang Yusuf Kita lihat di dalam ayat 20-21 Bagaimana ya kebenaran firman Tuhan boleh datang kepada kita hari ini Dikatakan di sini Lalu Yusuf ditangkap oleh Tuhannya Dan dimasukkan ke dalam penjara Tempat tahanan tanan raja dikurung Demikianlah Yusuf di penjara di sana Tetapi Tuhan menyertai Yusuf Dan melimpahkan kasih setianya kepadanya Dan membuat Yusuf kesayangannya bagi kepala penjara itu Poin penting yang saya ingin sampaikan bahwa Dimanapun kita berada Apapun keadaan hidup yang kita harus hadapi Kalau Tuhan menyertai kita Maka Tuhan akan siapkan orang-orang Yang akan senantiasa menjadi penolong bagi kita Seperti yang kita lihat dari kehidupan seorang Yusuf Kepala penjara pun benar-benar memperlakukan Yusuf spesial Karena apa? Di dalam ayat 1 dikatakan Tetapi Tuhan menyertai Yusuf Dan bagian terakhir kita lihat di dalam Ayat yang ke-40-41 Di dalam kejadian 41 Kita akan lihat di sana Bagaimana satu kebenaran Tuhan yang sangat luar biasa kita lihat di sini Ayat 40-41 Engkau lah menjadi kuasa atas sitanaku Dan kepada perintamu seluruh rakyat akan taat Hanya tahta inilah kelebihan ku daripadamu Selanjutnya Faraun berkata kepada Yusuf Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah mesir Endingnya Orang yang hidupnya disertai oleh Tuhan Atau orang yang hidupnya dalam penyertaan Tuhan Ending hidupnya Dia akan disiapkan berkat yang luar biasa Kita lihat di sini bagaimana seorang Faraun Menyerahkan seluruh tanah mesir Kepada seorang Yusuf Dia berkata bahwa Hanya tahtaku ini saja Yang membedakan aku dengan engkau Artinya apa? Berkat masa depan yang pasti Tuhan siapkan bagi setiap orang Yang hidupnya benar-benar Berkenan di depan Tuhan Kiranya kebenaran ini Melengkapi, menguatkan, meneguhkan Bahkan menjadi motivasi bagi kita Untuk kita senantiasa Hidup berkenan di depan Tuhan Seperti seorang Yusuf Yang kita boleh pelajari dalam Renungan kita di kesempatan ini Kita berdoa Bapak di sorga Segala puji syukur kami boleh Persembahkan kepada Tuhan Bila di kesempatan Ibadah ini Tuhan Engkau datang menyapa kami Dengan kebenaranmu Kami bersyukur Kami berterima kasih Tuhan Kami boleh belajar dari seorang Yusuf Bagaimana kunci kesuksesan Keberhasilannya Oleh karena hidupnya berkenan Di depan Tuhan Dia memiliki ketetapan hati Dan komitmen Serta prinsip hidup Untuk dia tetap menjaga Kekudusan hidupnya di depan Tuhan Ada peluang Ada godaan Ada tawaran Untuk dia jatuh dalam perbuatan Yang tidak memuliakan Tuhan Tapi komitmen Dan prinsip hidupnya Membuat dia tetap Dengan satu komitmen Untuk dia tidak mungkin Melakukan segala sesuatunya Yang tidak menyenangkan hati Tuhan Dan itulah menjadi kunci keberhasilan Hidupnya disertai Hidupnya diberkati Dan masa depan yang luar biasa Tuhan persiapkan bagi Yusuf Dan biarlah keteladanan toko Daripada si Yusuf Akan senantiasa Menjadi figur ideal bagi kami Untuk kami senantiasa Menjadi orang-orang Yang diberkati oleh Tuhan Ini doa kami Bapak Ungkapan syukur kami Kami persembahkan semuanya Dalam nama Yesus Yang adalah Tuhan Juru selamat dan kekasih jiwa kami Amin